Halo semuanya, balik lagi di channel aku Dan hari ini adalah hari ketiga Aku ada di Chiang Mai Dan ya hari ini ternyata ada perubahan jadwal Dan hari ini aku mungkin kosongnya agak banyak Untuk syutingnya Dan sebenernya aku malah gak syuting sama sekali hari ini guys Hidup kabut Dan sekarang ini masih jam 12 siang Aku sebenernya pengen banget nyobain makanan Yang khasnya dari Chiang Mai Namanya Khao Soi Dan tadi aku sudah pergi ke salah satu tempat yang dual Khao Soi Tapi disitu tutup Dan sekarang ini aku mau nyobain tempat yang lain Yang cukup terkenal juga namanya Khao Soi Niman Dan sekarang aku sudah ada di lokasi Dan kita langsung masuk aja buat nyobain Oke, let's go Khao Soi Niman ini masih deket sama maya mall yang biasa tempat aku makan itu Paling jaraknya sekitar 1 km Pas pertama kali masuk Di bagian outdomnya itu udah banyak banget sama pengunjung Kayaknya sih tempat ini salah satu tempat makan Khao Soi yang cukup populer di Chiang Mai Nah, tapi kalau siang gini aku saranin mending makan di bagian indoornya Karena Thailand panas banget Dan disini ada yang lucu temen-temen Jadi semua meja makannya disini itu dari mesin jahit temen-temen Ya, mesin jahit yang biasanya tulisannya singer itu loh Dan kalian juga bisa lihat proses pembuatan Khao Soi nya di kitchen Dari kaca yang ada di ruangan indoornya Disini kelihatan kalau ingredientsnya itu udah ready semua Dan tinggal dimasuk-masukin ke mangkoknya aja Sesuai pesanan Dan, tadaaaah! Gak lama setelah kalian pesen, bakal dateng makanannya Yuk langsung cicipin Oke temen-temen, disini aku udah pesen makanannya Khao Soi nya itu, pilihan toppingnya itu banyak Tapi sebenernya Khao Soi nya itu sama ya tadi aku lihat Jadi, yang bedain itu cuma pilihan toppingnya aja Disini ada yang halal dan ada yang non halal Dan disini aku pesennya yang stupeed Kayak semur daging gitu ya Nanti kita bakal cobain Disini juga dapet side dish nya itu Bawang bombay merah sama, aku gak tau juga nih apanya Dan disini juga dikasih satu box kayak sayur-sayuran itu Timun, wortel, kacang panjang, dan lain-lain Kita langsung makan aja Baunya sih kayak kuah kare ya? Aku mau cobain mie nya dulu Ini mie nya ada dua temen-temen ternyata Ada mie yang garing, sorry Dan ada mie yang lunak Warnanya sama sih kuning Aku mau cobain mie yang lunak dulu ya Kayak kare sama santan ya Mie nya itu kayak bak mie goreng yang kita beli di jalan itu loh Besar-besar, gepeng-gepeng Kayak mie telur Tapi dia direbus Dan warnanya itu kuning bukan putih Sekarang cobain yang mie nya yang gorengan kriuknya ini temen-temen Garing banget di mulut Guri Kalo dimakan barengan Itu jadi seru banget Mie nya itu ada yang ngomot Ada yang kriuk di mulut Nyampur jadi satu Enak gak? Tapi ini antara kare sama santan nya Masih aku ngerasain lebih dominan rasa santan nya ya Sekarang kita cobain yang beef stew nya Yuk Lembut banget Dagingnya tuh kayak lumer di mulut temen-temen Lembut banget Gila enak sih ini Parah Tempat misal waktu di depan tadi aku masuk Tempatnya tuh rame banget Dan ini aku makan di bagian indoor nya temen-temen Enak banget kalo makan di indoor nya Kasian-sian gini Karena di dalam sini Ruangannya ber AC Tapi kalo di luar sana Wigila Thailand Panas banget men Ini parah sih enak banget Kalo 1-10 Aku kasih nilai 9 Aku sekarang ini makan di Khao Soi Niman Tapi sebenernya tempat makan Khao Soi itu banyak Gak cuma disini aja Tapi kayaknya disini salah satu yang paling populer temen-temen Karena tempatnya rame banget Gila Lama-lama baru kerasa sedikit Agak pedes ya We swear So far sepanjang aku kuliner di Thailand Khao Soi ini kuliner yang paling enak temen-temen Gak salah deh kalo makanannya terkenal banget Gila enak banget Jadi kuahnya dia itu agak sedikit Gak terlalu banyak Padahal kuahnya enak banget Oh mantep banget nih Ini yang paling enak temen-temen Oh gila Ini surga duniaan banget nih Siang-siang minum es sincaw Sekir banget Abis ini bakalan pergi ke tempat lain Masih belum tau mau kemana Apakah ke mall jalan-jalan Atau kemana aku juga gak tau Kemal? Gak ada ke mall Yang ada malah balik ke hotel Terus malah ketiduran Jadi tidur siang deh Hidup gabut Jadi tadi siang itu aku selesai makan Gak jadi kemana-mana Jadi malah istirahat aja di hotel tidur siang Karena capek banget Sekarang ini udah malem lagi Dan aku mau coba cari makan lagi Di daerah deket hotel Masian Kalau kalian bisa lihat di belakang aku itu jalannya udah mulai lengang ya Kenapa? Karena songkran festivalnya itu udah selesai Tapi aku rencananya sih sekarang ini mau jalan ke arah situ Mau jalan ke arah situ temen-temen Jadi abis dari mall aku mau lewat terus ke arah lurus sana Dan pengen lihat disitu ada apa Mungkin ada kuliner yang enak aku juga gak tau Mudah-mudahan nemu yang enak kayak tadi pagi lagi ya Dan aku nyobain masuk ke salah satu tempat Kayak shopping arcade gitu Disini aku barusan udah masuk ke salah satu tempat yang baru Namanya itu Wan Niman Ini belakangku udah tulisannya Wan ya Tuh Wan Oke Kayaknya sih ini mall ya Tapi konsepnya kayak outdoor gitu loh temen-temen Jadi ada street food marketnya Kemudian juga ada tempat kayak belanjanya juga Ini banyak seni instalasi temen-temen Ini aku masuk ke salah satu ya Jadi dia besar-besar gini temen-temen Nih Nah tuh Dia bentuknya kayak kotak gitu Dan banyak gambar-gambar dan tulisan-tulisan ini lucu sih Sebenernya aku mau cari Thai tea temen-temen Karena aku dapet titipan buat beli yang masih daun itu loh temen-temen Dan sebenernya di Tokopedia aku cek itu sebenernya ada Cuman aku pengen beli langsung dari Thailandnya Kalau memang ada nemu barangnya dan sempat Aku bakal beli sih sebenernya Mudah-mudahan bisa nemu ya Thai tea-nya Aku masuk terus ke dalam Dan akhirnya nemu sama toko yang menjual kayak macem-macem teh gitu Aku udah masuk ke toko teh yang ada di masih di daerah malnya Wan Niman Chiang Mai Disini tehnya tuh banyak banget tuh bisa lihat di belakang aku Itu tehnya banyak banget Dan aku ya dapet titipan buat beli teh yang biasanya dipakai buat Thai tea di mal-mal tuh loh temen-temen Nah aku tanya tapi banyak kan tehnya disini tuh kayak dari home industry dan udah dikreasiin sendiri gitu loh Jadi dicampur sama aroma kokonat sama coklat dan lain-lain Dan itu kan gak cocok buat dijadiin Thai tea Nah aku cari yang masih original jadi Dan disini kata yang jaga itu namanya darah black tea BOP Itu yang biasa dipakai untuk Thai tea Jadi enak buat dicampur sama milk Disini aku ambil yang ukurannya segini Ini 50 gram temen-temen Harganya 295 baht Tapi kalo kalian mau pake paper bag itu lebih murah Sekitar 45 baht So this one is usually used for Thai tea mixed with milk and cream Oh this one What's this name? Dalam black Dalam black B-O-P What's B-O-P? B-O-P like the sound to me The tea Tea Ngerti gak maksudnya? Jadi maksudnya kakak cantik ini adalah Nama teh yang itu berasal dari tempat dimana teh itu ditanam Jadi kayak nama daerahnya gitu loh Nah darah itu dari nama daerah perkebunannya Tapi yang BOP itu Aku tanya mbaknya yang tadi juga gak tau Kalo aku sih taunya B-O-B Yang rapper itu loh Thank you very much Bye Thank you Setelah aku beli teh yang tadi Ternyata gak cocok sama titipannya Jadi maunya yang merek Catramui Dan aku tanya orang katanya ada counternya di dalam Maya Mall Dan setelah aku cari-cari ternyata ada di basement temen-temen Aku beli satu yang warna merah Dan harganya 105 baht Aku mau cari makan Tapi ternyata udah banyak yang tutup Dan food court yang kemarin Tempat biasa aku makan itu Udah tutup juga temen-temen Jadi aku nyobain makan di KFC Masih deket sama food court yang kemarin ya Oke temen-temen Jadi disini aku makan di Maya Mall lagi Dan itu food courtnya yang kemarin tuh Udah tutup temen-temen Jadi jam 9 tuh disini udah tutup Dan aku terpaksa makan di KFC Masih deketnya food court yang biasa aku makan itu Dan KFC nya disini semua bahasa Thailand Jadi aku gak ngerti sama sekali apa yang di order Jadi aku pesen kayak semacam rice bowl gitu Cuma nasi sama ada topping ayamnya Nah kayak gini temen-temen Rice bowlnya Jadi namanya tuh menu nya tuh fully loaded tulisannya Jadi ada nasinya Terus kemudian ada kayak ayam popcornnya gitu Nah sekarang aku mau cobain aja Mudah-mudahan enak ya Salasnya nih dulu Ini seriusan temen-temen Gak aku buat-buat ya Tapi memang menu nya ini rasanya aneh Dan gak enak banget Liat aja tuh muka sampe keenek kan Apa ini? Yuk Rasanya kayak minyak Terus sama asem banget gitu loh Aku baru nyoba ininya aja temen-temen Baru nyoba sausnya aja Dan itu rasanya gak enak banget Rasanya tuh kayak asem banget Terus pedes juga Terus kayak keras gitu loh Dia digigit Mungkin kepiting atau apa ini Aku juga gak tau ya Ya kali KFC jual kepiting Dan bodohnya aku masih nyobain buat makan lagi Karena masih gak percaya sama rasa menu nya KFC Thailand Dan Ya gitu deh Tapi ini parah sih gak enak banget Nah udah aku tutup aja ya Males aku nge-review Ini aku udah coba abisin Ini aku udah mentok ya Ini soalnya banyak sausnya disini Ini yang bikin gak enak Sebenernya sausnya Tapi kalo chickennya aku udah abisin Jadi ini udah kecampur Dan aku gak kuat banget Ayamnya itu dikasih Saos Pake yang rasa asem-asem dan pedes gitu Kan biasanya Thailand rasanya kayak gitu Tapi Jujur ini rasanya gak enak banget Asli gak enak banget Aku udah usahain buat ngabisin Jadi Aku gak mau buang-buang makanan Tapi ini udah kecampur sama sausnya Dan itu gak enak banget rasanya Aku udah mentok Mungkin gitu aja untuk vlog hari ini temen-temen Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Dan kalo kalian suka video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalo kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalo kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye Guys Ini aku di McDonald-nya Thailand Dan aku liat nih Meminir banget kan Ini mirip sama yang aku makan kemarin Yang aku review Ayam spicy maksi ternyata Dari Thailand